Intro Baik, nah dok nih kan seperti yang dokter katakan bahwa memang umumnya ini anak-anak saat ini menjadi kasus yang cukup dominan Begitu paling banyak tertular itu dari siapa dok kemungkinannya Dan bagaimana kemudian pola tertularnya covid-19 ini kepada anak-anak begitu Oke, kalau kita lihat dari tahun lalu ya, dari 2020 kan kasus anak memang tidak sebanyak sekarang ya renjakannya ya Kalau kita ingat-ingat di awal tahun lalu 2020 itu bahwa anak-anak kita kan sempat di lockdown ya Jadi anak-anak, orang tuanya juga dalam posisi di rumah saja ya, work from home gitu ya Untuk saat ini kan sudah mulai banyak kantor-kantor yang membuka work from office lagi ya, jadi tidak hanya dari rumah saja Nah, kalau anak sendiri sebenarnya penularan yang paling sering ditemukan berdasarkan datanya adalah dari orang terdekatnya Justru dari orang tuanya, entah ayah atau ibu atau pengasuhnya atau misalnya ada asisten rumah tangga yang datang pulang pergi Itu juga merupakan salah satu sumber ya, jadi anak-anak dapatnya dari mana ya bisa dari yang terdekat itu saat ini Dan saat ini juga kalau kita lihat sekarang sepertinya masyarakat kita sudah entah lelah atau mulai dinay lagi Atau gimana ya, anak-anak itu sudah sering sekali diajak keluar Diajak keluar dari rumahnya, sudah mulai bermain bersama teman-temannya Dan yang sering melihat itu aduh, enggak pakai masker sama teman-temannya karena percaya bahwa anak-anak itu enggak mungkin kena gitu ya Jadi itu sih yang sebenarnya isinya Karena persepsi-persepsi yang kurang sesuai itulah yang bikin anak-anak kita jadi keren sekali sih ya Dok, ini kan kalau kita flashback gitu ya ke tahun lalu Kita sering banget terpapar informasi bahwa katanya yang muda-muda, termasuk anak-anak itu imunitasnya lebih kuat katanya Ini kita sebagai awam mungkin ya, memposisikan ini sebagai yang mendapat banyak informasi dari media sosial dan sebagainya Katanya begitu, semakin muda itu imunitasnya semakin kuat Lantas, mengapa sekarang COVID-19 bisa menjadi sesuatu yang mematikan untuk anak-anak gitu dok? Apakah benar anak-anak imunitasnya lebih kuat mungkin dok? Ya, jadi gini ya, yang seperti kita sama-sama tahu COVID-19 ini kan baru ya Jadi penyakit yang baru, virusnya baru, nobody knows Jadi yang sebenarnya akan terjadi itu seperti apa Jadi sebenarnya karena kita sama-sama dari dunia medis, dokter-dokter juga masih mencari tahu yang sebenarnya kayak apa sih perjalanan penyakitnya COVID-19 ini sendiri Jadi dari awal pun sebenarnya COVID-19 itu memang bisa menginfeksi anak-anak Cuman kita belum tahu seberapa banyak, seberapa besar, mungkinannya apakah memang benar tidak terlalu berat di anak Tapi kenyataannya adalah anak sendiri memang masih bisa terinfeksi COVID-19 ini Nah, untuk saat ini kenapa sih jadi lebih mematikan gitu ya, lebih banyak yang kasus beratnya gitu Nah, kemungkinan memang karena proporsi yang terpapar juga lebih besar Jadi anak-anak yang awal-awal memang tidak terlalu banyak yang terpapar COVID-19 Sekarang karena sudah mulai aktivitas seperti biasa orang lainnya Kemudian mulai sering anaknya mulai keluar juga tidak terlalu terpapar pada saat awal Jadi memang lebih berat, lebih banyak yang terpapar Dan yang terpapar dan kasus yang berat sendiri memang lebih sering pada mereka yang lebih-lebih komorbid sih ya Tidak hanya mereka yang biasa-biasa saja biasanya Nah, kalau anak-anak sendiri ini biasanya dari kasus-kasus yang kemarin itu, yang kasus yang meninggal atau yang berat itu Sebenarnya anak sendiri kan ada yang berat itu usianya ya Jadi ada yang usianya dari 0-600, kemudian ada yang 1-2 tahun, kemudian 2-5 tahun, 5-10 tahun, dan 10-18 tahun Kasusnya sendiri yang meninggal ini memang paling sering adalah di bawah 5 tahun Dan juga antara 10-18 tahun Nah, kenapa sekarang yang meninggal itu antara di bawah 5 tahun? Nah, ini biasanya memang karena imunitasnya Jadi imunitas anak-anak kan masih dalam proses pematangan, penyempurnaan Sementara, COVID-nya mungkin yang terakhir adalah varian yang baru ini juga bisa Atau memang imunitasnya anaknya memang belum cukup kuat Tapi anak-anak yang kematiannya juga cukup tinggi itu adalah range usia 10-18 tahun Nah, ini kemungkinan juga diakibatkan karena mungkin tidak terawasi dengan baik Akibatnya ya itu, fatalitas pada anak itu Ke pertanyaan selanjutnya Nah, ini kalau tadi dokter sudah sempat menjelaskan bahwa Anak-anak ini ternyata terpapar bisa dari mana saja Dari orang terdekat Dari orang tua misalnya, kakak atau saudara Nah, orang dewasa juga biasanya memiliki penyakit bawaan atau komorbit Apakah hal ini juga yang terjadi pada anak-anak dok? Ya, jadi pada prinsipnya sama ya, jadi mirip ya pada anak-anak dan pada pasien dewasa Jadi, derajat COVID sendiri kan memang ada beberapa macam-macam ya Ada dari yang ringan, sedang, kemudian berat Yang biasanya akhirnya menjadi berat dan bahkan fatal ya sampai meninggal dunia Yang sampai saat ini didatangnya adalah mereka yang memiliki komorbit Jadi, serupa dengan pasien-pasien dewasa juga Di mana pasien-pasien dewasa yang mengalami perburukan juga biasanya ada komorbitnya Pada pasien-pasien anak pun serupa Jadi, kematian di daerah kami yang dapatkan didatang itu Memang pada kasus-kasus pada anak-anak yang memiliki komorbit Komorbit pada anak-anak itu macam-macam juga ya Biasanya bisa autoimun, misalnya lupus, kemudian ada pelayanan ginjal, pelayanan darah, leukemia Jadi, anak-anak pun memiliki resiko yang sama Jadi, mereka mau bisa, apabila memiliki komorbit Mereka juga akan mengalami perburukan Dan bisa mengalami COVID-19 dengan gejala yang sangat terat Bahkan sampai kematian Nah, dok Kalau dari pengalaman dokter menangani pasien COVID-19 Khususnya yang anak-anak mungkin ya Kebanyakan gejalanya seperti apa sih dok? Aku rasa gejala seperti batuk, demam, dan lain sebagainya Itu sudah banyak lah diketahui publik ya Tapi kalau pada anak-anak nih dok Yang berdasarkan apa ya Yang dokter tangani Gejala paling banyak seperti apa sih dok? Oke, kalau dari yang kemarin-kemarin ya Jadi, yang sudah saya tangani Memang banyak yang tidak bergejala ya Jadi, sebelum streamnya ini Sebelum lonjakan kesesian sekarang ini Memang lebih sering anak-anak tidak bergejala Jadi, rata-rata itu Yang dirawat itu karena orang tuanya yang bergejala Misalnya, non-nenek atau kakeknya bergejala Dan akhirnya dilakukan tracing di rumahnya Dan ditemukan si anak ternyata positif juga Jadi, yang dirawat lebih sering memang lebih mild Atau tidak bergejala ya Tapi, saat ini mulai ada gejala-gejala Yang dulu sering ditemukan pada dewasa Jadi, misalnya demam Kemudian batuk pilek Itu juga sesak Dan satu lagi itu adalah gejala di seluruh rancarna Jadi, anak juga sering muncul Itu adalah diare Muntah-muntah Seperti itu ya Jadi, itu yang saat ini Sudah salah satu yang saling saya temukan ya Jadi, mungkin banyak juga yang Karena variasi gejalanya kan sangat berbeda ya Jadi, kalau dari gejala ringan Tidak bergejala, gejala ringan Gejala sedang sampai yang berpati Itu sih Kalau dari pengalaman saya sendiri sih Itu ya Kalau perbedaannya apa nih dok Antara gejala antara anak-anak dan juga dewasa Apa nih perbedaannya dok Yang signifikan terlihat begitu ya Ya, jadi kalau kita lihat sendiri kan Memang kalau diagnosis Apa? Untuk COVID sendiri kan Memang berdasarkan PCR ya Jadi, pemeriksaan telat Tapi, secara umum Pada anak-anak dan dewasa Memang gejalanya mirip Tapi, memang lebih sedikit Anak-anak yang ditemukan itu Memang tidak hanya Tidak langsung sesak biasanya Jadi, sering yang muncul adalah Gejala saluran cerna Jadi, gastrointestinalnya Jadi, ada diare Ada muntah Kemudian, demam Gitu ya Batuk, pilek Sering Tapi, biasanya jarang Kalau happy hypoxia itu Yang kalau saya temukan di pasien-pasien saya Yang saya tangani gitu Kalau pada pasien dewasa kan juga Sering anosmia Jadi, demam Kemudian, dia happy hypoxia Tampak baik-baik saja Tapi, ternyata saturasinya reda sekali Gitu Kalau pada anak memang cukup jarang ya Yang saya tangani itu Mengalami happy hypoxia Tapi, kita masih dalam Saya belum bisa berani mengatakan itu Tidak ada Karena kita masih dalam Pandeminya sendiri ya Kita masih Masih melihat perkembangan Gimana ini Virusnya nanti ke depan ini Mudah-mudahan Semakin bisa kita tangani Dengan Karena semakin jelasnya Kejalanan gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton